Hasil lagapakan ke-33 antara Arema vs PSM Makassar berakhir dengan mengajutkan. Arema berhasil mengalahkan tim tamu PSM Makassar dan memastikan keluar dari zona degradasi. Hal ini membuat klub berjuluk Singo Eden itu batal degradasi ke Liga 2 di musim depan. Padahal klub kebanggaan Aremanya itu sudah digadang-gadang akan degradasi ke Liga 2 menyusul Persika Bobogor dan Bayangkara. Berkat kemenangan yang dirahi atas PSM Makassar, Arema pun kini berada di posisi ke-13 dengan total 37 poin diikuti oleh PSS Leman dan Ranusantara. Meski berhasil meraih poin penuh, Arema masih berpeluang degradasi karena memiliki selisih poin sangat dekat dengan PSS Leman dengan selisih 1 poin dan PSS Leman dengan selisih 2 poin. Di laga akhir pekan, Arema akan melakoni laga derby Jawa Timur yakni menghadapi Madura United. Laga ini akan menentukan nasib Arema ke depannya. Jika berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Madura United, maka Singoedan dipastikan selamat dari zona degradasi dan dipastikan batal turun ke Kasta Liga 2. Sementara, tim yang akan turun Kasta akan dilempakan kepada PSS Leman atau Ranusantara. Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah Arema akan berhasil mengalahkan Madura United dan mengamankan posisinya untuk keluar dari zona degradasi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.